Bisa menjelang kehadiran orang nomor 1 di lingkungan jajaran Kodam Empatiponogoro, para anggota Satgas TMMD pun masih disibukan dengan sejumlah persiapan di lokasi desa sesara. Jajaran anggota Satgas TMMD reguler ke-110 terlihat sibuk dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari bersih-bersih poskotis, memasang banner hingga mencabut rumput di lingkungan desa Ketapang. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan rencana kunjungan Pangdam Empat di Penegoro, ke lokasi TMMD yang terletak di desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Pasiter Kodim 0714 Salatiga Kapten Infantri Sofyan Amiruddin mengatakan, anggota Satgas harus mampu menunjukkan progres program TMMD yang masih berjalan sampai saat ini. Oke, untuk kegiatan hari ini kita penyiapkan untuk kunjungan dari Pangdam dan Kapolda yang akan disedana kami. Penyiapannya besok, sehingga kegiatan hari ini kita menyiapkan dari mulai pintu berbang, selain itu hal yang terpenting adalah keterlibatan warga yang turut membantu secara sukarela segala aktivitas maupun tugas para Satgas selama melaksanakan TMMD di desa Ketapang Dusun Sari Mulyo. Pihaknya mengapresiasi keterlibatan warga dalam mempersiapkan kunjungan Pangdam tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk ungkapan terima kasih atas terpilihnya Dusun Sari Mulyo, desa Ketapang, Kecamatan Susukan sebagai target program TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga.